Shalom, renungan malam seiman berjudul perdagangan terbesar. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Umumnya kita hidup dalam dunia yang suka berdagang. Orang menawarkan dagangannya atau orang membeli barang yang dibutuhkan. Dan sering terjadi barter atau pertukaran barang. Dengan sendirinya orang menghendaki untuk mendapatkan untung dari pertukaran atau perdagangan tersebut. Kalau Anda mempunyai sebuah ballpoint yang bagus sekali, sangat bagus, harganya mahal, dipakainya enak, modelnya sangat menarik dan sangat berharga. Namun Anda ingin mempunyai mobil mewah. Kita sebut sajalah mobil Mercedes yang masih baru. Oleh sebab Anda ingin punya mobil mewah tersebut, maka Anda menawarkan ballpoint Anda yang bagus itu untuk tukaran dengan mobil mewah tersebut. Apakah pemilik mobil mewah siap untuk menukar mobilnya dengan ballpoint Anda? Pemilik mobil mewah tersebut akan berpikir, apa Anda waras atau tidak? Bagaimana ballpoint mau ditukarkan dengan mobil mewah? Tidak akan ada pikiran sehat yang akan menerima pertukaran yang tidak seimbang tersebut. Namun itulah yang terjadi dengan ayat inti kita di atas. Yesus yang tidak berdosa telah menjadi berdosa bagi kita. Sementara kita yang berdosa akan menerima kebenaran Yesus. Bukankah itu adalah perkara yang tidak masuk di akal? Coba bayangkan, Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah mengenal dosa. Dibuat menjadi berdosa seperti kita, agar kita yang tidak mengenal kebenaran bisa mendapatkan kebenaran Tuhan di dalam dia. Apa yang terjadi bila Yesus sekarang ini dengan kemanusiaan yang berjalan secara pribadi bersama Anda seolah-olah Anda adalah satu-satunya manusia di dunia ini. Kemudian ia akan memandang kepada Anda dengan wajah yang ramah, membentangkan tangannya seperti yang ia lakukan dahulu dan berkata, Sahabatku, aku datang untuk menukar kebenaranku dengan segala dosa. Apakah Anda berminat? Seperti tidak mungkin bukan? Namun itulah yang terjadi. Sebab itu adalah suatu perdagangan yang sama sekali tidak seimbang. Namun hal ini dilakukan Tuhan oleh sebab kasihnya yang luar biasa kepada kita. Ia rela untuk menukar kedudukannya dengan kedudukan kita agar kita mendapatkan keselamatan. Semoga kita tidak akan menyanyakan kasih karunai yang begitu besar yang diberikan kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.